Satu orang korban dalam peristiwa hilangnya dua bocah yang tenggelam saat berenang di aliran Sungai Cimandiri di Kampung Tegal Datar, Desa Cibatu, Kecamatan Cikembar, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat berhasil ditemukan. Koordinator Pos Sarbasarna Sukabumi, Suryo Adianto, mengatakan, Tim Sargabungan menemukan seorang korban bernama Afika Lintang Zulfana, 8, sekira pukul 16.15 WIB, Sabtu, 20 Mei 2023. Menurutnya, korban ditemukan meninggal dunia, pada radius 100 meter dari lokasi tenggelam. Jasad korban kami temukan di bantaran Sungai Cimandiri sudah dalam keadaan terapung kemudian kami evakuasi menuju rumah duka, ujar Suryo. Sehingga, kata Suryo, saat ini tersisa satu orang korban yang masih belum ditemukan. Yakni bernama Nisrina Rifdatun Nusabah, 8, pencarian terhadap satu orang korban lagi akan kembali dilanjutkan oleh unsur Sargabungan Besok. Jelasnya, diberitakan sebelumnya, dua orang bocah perempuan itu tendelam saat berenang bersama tiga orang temannya. Korban saat itu hendak berenang ke area tengah aliran Sungai Cimandiri sekira pukul 15.30 WIB, Jumat, 19 Mei 2023. Namun, nahas dua orang korban itu tendelam dan hilang. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!